baik sahabat mancing video kali ini saya akan membongkar sebuah reel bite casting yang paling legendaris dan jarang orang review ini adalah reel dari miliknya okuma ini adalah okuma komodir ss kds 364 baik sebelum saya bongkar kita cek dulu untuk keunggulan dari reel 1 ini jadi ada 6 hpb ini stainless steel bearing kemudian stainless steel main gear wah ini dia kemudian ultimate dan strength precision machine stainless steel pinion gear kemudian dan ini banyak juga keunggulannya yang lain nah kemudian kita akan lihat untuk spesifikasinya ini yang ya ini dia nambal biring 1 roll biring hasilnya 6.4 banding 1 lalu kemudian untuk kapasitinya 033 255 jadi ini adalah reel yang mempunyai spool yang cukup dalam dan mempunyai daya tampung yang sangat banyak untuk senar yang bisa ditampung ya oke kita lihat dari segi nah ini masih original untuk handle nya ini yang saya pegang adalah handle kanan oke oke kemudian dia mempunyai body yang metal kita akan bongkar satu persatu yang pertama kita akan coba bongkar bagian side plate nya bagian ini dan bagian spool nya jadi aku mau menerapkan kuncian seperti ini pada spool nya oke seperti ini dan kita bisa bukanya dan reel ini mempunyai side plate atau tutup seperti ini kemudian kita akan coba cek bagian dari side plate nya ini oke dan ini untuk baut nya tidak mengandung magnet jadi saya bisa katakan ini tahan korosi oke untuk side plate nya seperti ini ya simple sederhana seperti ini saja ini bagian untuk clicker nya akan menekan ini dan membuat bunyi nah disini dan ini sudah menggunakan spool nya ya spool yang digunakan adalah deep spool seperti ini dengan kualitas yang sangat bagus kemudian dia menggunakan sentripugal brake seperti ini bukan dengan magnet lalu kemudian kita akan coba bongkar bagian bodi nya oke handle masih menggunakan double knob seperti ini untuk handle asli nya atau handle bawaannya kemudian kita akan cek bagian yang lain ini handle nya double knob handle seperti ini oke kemudian menggunakan star drag seperti ini seperti yang nyari baik casing pada umumnya oke ini dan mempunyai bagian nahan drag menggunakan banyak washer seperti ini lalu kemudian kita akan coba bongkar untuk bodi selamat menikmati selamat menikmati dan baut-baut yang ada disini sudah menggunakan bolt stainless steel dan dijamin tahan akan korusi oke ini dia bautnya lalu kemudian kita akan cek oke ada tiga baut ada empat bagian baut penahan bagian luarnya cuma satu oke dan kita lihat bagian dalamnya seperti apa nah ini dia sawat mancing bagian menutup dan ini metal sobat mancing ini metal jadi bagian-bagiannya ini juga metal nah disini kita bisa lihat key washernya ini bentuknya seperti ini dan kita bisa juga lihat drag washernya menggunakan carbon tank seperti ini oke lalu kemudian ada bagian main gear oke seperti ini seperti ini dan ini bukan merupakan bahan kuningan dan menggunakan bahan stainless steel ya oke ada carbon tank dua ini key washernya washer key washer dan ada ada tiga carbon tank yang ada disini oke seperti ini satu dua tiga dan main gearnya ini menggunakan stainless steel jadi bukan merupakan sebuah kuningan dan ini sudah bisa dipastikan sangat kuat oke oke stainless steel seperti ini bahannya dan menggunakan tiga carbon tank dan kemudian disini ada bagian pinion ini juga menggunakan stainless steel ya dan kemudian bahan-bahan yang lain disini ada beberapa yang menggunakan plastik oke kenapa menggunakan plastik disini tentu untuk agar tidak terlalu berat ya menurut saya dan ini masih cukup kuat dan bagian-bagian disini ada juga ada bearing bagian ini yang bisa saya buka sebenarnya tapi saya cukup buka seperti ini saja dan selamat mancing secara keseluruhan ya real bc seperti ini pada umumnya dan keunggulan dari ini adalah pada bagian drive gear atau main gear yang sudah stainless steel kemudian pada pinion yang sudah stainless steel dan bukan kuningan bisa dipastikan kuat dan tentunya akan sangat pede kita menggunakan untuk mancing dengan fight dengan ukuran ikan-ikan yang besar kemudian menggunakan centrifugal brake yang tentunya sangat efektif ataupun nyaman untuk kita gunakan juga dengan spool yang cukup dalam dengan kapasitas yang bisa kita gunakan lebih banyak untuk senar yang bisa gulung disini kemudian disini ada ball bearing kita hitung ini roll bearing 1 ball bearing 2 ball bearing semua sudah menggunakan HPB ball bearing 3 disini terdapat number bearing shot mancing kita rakit kembali pertama kita pasang pinion gearnya oke seperti ini real bad casting ya pada umumnya seperti ini shot mancing kemudian kita akan pasang bagian-bagian yang lain oke setelah terpasang kita coba kasih grease sedikit lalu kemudian kita pasang bagian bawah dari drive gear oke ini jangan sampai terbalik memasangnya ini kita pasang ini kita pasang oke ya seperti ini masangnya seperti ini kemudian kita pasang mungkin kita bisa pasang di luar ya seperti ini seperti ini oke jangan sampai terbalik memasang docking bagiannya ini kemudian kita pasang kalau kita pasang drive gearnya oke di drive gearnya sudah terpasang oke pastikan bisa berjalan dengan baik kemudian kita langsung pasang bagian penutup 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 bodinya oke ini juga dipasang harus presisi ya bagian one way saya bisa pasang belakangan seperti ini seperti ini pastikan dia presisi oke dan bisa berputar dengan baik kita cek sekali lagi karena ini ada pairnya yang menahan ya semacam ada pegas dan pastikan ini semua presisi sampai ada gap seperti ini jadi kita kencangkan dengan baut oke ada 4 baut disini untuk baut yang kecil ada di dalam yang 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 se kemudian pasang semua baut-bautnya selamat menikmati selamat menikmati seperti ini dan ini jangan lupa juga kita pasang bagian-bagian yang ini jika tidak dia tentu saja tidak akan bisa dan ini ini harus masuk ke dalam sini jadi bagian ini harus masuk ke dalam ini bagian kuningannya kita bisa mundurkan dulu atau majukan oke kita sudah masuk kita bisa kunci selamat menikmati selamat menikmati ini karena tidak ada magnetnya cukup susah ya oke saya rasa perumasa masih cukup oke 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 jika sudah kita pasang bagian ini ke bawahnya oke presisi seperti ini dan kita pasang seperti ini pastikan bisa kita berfungsi dengan baik bagian ini bagian line roller juga sudah berfungsi dengan baik lalu kita pasang bagian-bagian yang lain jika kita ragu ya atau belum pernah bongkar pastikan jangan kita membiarkan ini terurai atau biarkan saja seperti ini kemudian kita pasang start drop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum salam satu hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati